Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Rantau Panjang, Kejamatan Kumpeh, Kabupaten Buarujambi, telah memasuki hari ke-11. Api yang terus berkobar telah menghanguskan lahan yang diperkirakan mencapai ratusan hektare. Petugas Gapuka saat ini tengah berupaya melakukan pendinginan di lokasi tersebut. Kebakaran hutan dan lahan di desa Rantau Panjang, Kejamatan Kumpeh, Kabupaten Buarujambi, supakin sulit diatasi. Selama 11 hari terakhir, petugas Gapuka yaitu TNI, Polri, BPPD, Menggala Agni, Damkar, dan masyarakat setempat masih terus berupaya melakukan pendinginan. Api terus menjalar akibat cuaca panas ekstrim dan tanah gambut. Selain itu, tim pemadam juga menghadapi kendala medan yang sulit untuk menuju ke lokasi dan lahan yang terupakar yang merupakan lahan berkebudan dan lahan kosong. Upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim Gapuka masih belum membuahkan hasil signifikan. Kebakaran di Kumpeh, yaitu di desa Rantau Panjang, sekarang itu masih dalam proses penanganan. Ada beberapa tim dari TNI, Polisi, BPPD, MPA, kemudian dari PT, yang terdekat di situ. Dalam proses terus. Sudah berapa hari? Hampir sebelah hari. Sebelah hari ya. Terus kondisinya itu gimana? Apinya mencapai berapa meter kalau lama? Kalau apinya itu kan menyebar. Jadi titik api menyebar. Jadi kendala kami sekarang untuk akses jalan ke situ itu terlalu jauh. Selain upaya pemadaman jelur darat, sebanyak tiga water pumping juga dikerahkan dalam melakukan pemadaman, namun belum membuahkan hasil yang signifikan. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.